Halo Assalamualaikum, ini adalah video remake SKP Online yaitu penilaian perilaku. Kita mulai dengan mengklik penilaian perilaku, lalu kita klik pada tombol realisasi siap diisikan. Klik OK, kita bisa klik edit sekarang. Kita bisa mengubah angka 11 ini menjadi nama bulan, misalkan November. Video ini saya remake karena ada sedikit kesalahan di video sebelumnya. Nanti kita lihat kesalahannya. Yang pertama kita isi orientasi pelayanan dengan jumlah yang kita layani, bisa jumlah siswa kalau untuk guru, atau jumlah pelayanan yang kita lakukan. Ketidakpuasan 0, lalu untuk integritas, hukuman disiplin kita pilih tidak ada. Untuk penghargaan kita checklist, paling tidak atasan langsung. Karena kalau untuk eselon 1 dan lain-lain, kita harus mengisikan nomor surat dan juga tanggal SK dan lain-lain. Kita kosongkan dulu, karena tidak ada penghargaan dari eselon 1 ataupun yang lainnya. Lalu selanjutnya untuk komitmen dan disiplin, komitmen itu dinilai dari kehadiran apel pagi dan hari besar. Lalu untuk disiplin, dinilai dari kehadiran hari kerja dan juga jam kerja. Ini silakan diisi sesuai dengan real. Kemudian untuk yang kerjasama, kita isi pastikan yang wajib adalah atasan langsung. Bukan rapat atasan langsung. Kesalahan di video saya sebelumnya adalah, saat itu hanya mengklik rapat atasan langsung. Ini nanti berpengaruh terhadap nilai perilakunya. Nanti kita cek di video berikutnya. Supaya aman, sebetulnya kalau atasannya baik hati, kita bisa mengisikan jumlah apel pagi dan jumlah hari kerja, selesai dengan tabel contekan tadi. Kita lihat kembali misalkan. Kita cek kembali, pastikan sudah terisi dengan baik. Apel pagi dari hari besar. Nah, ini ada data inisiasi. Sebetulnya kalau kita kurang dari sana, maka nilainya tidak akan 100. Lalu kita save. Dan kita akan ajukan ke atasan. Selesai. Sekarang nilai perilaku sudah ada di atasan langsung. Oke, sekarang kita lihat nilai bulan sebelumnya. Sudah ada nilai total, misalkan 98,40 ini dinilai dari pengisian tadi. Kita bisa lihat nilainya di tab detail nilai. Ini kenapa harus kita pastikan baik, karena nanti di akhir tahun dia akan dirata-ratakan. Nah, kita bisa lihat sekarang nilai masing-masing aspek yang diambil dari masing-masing aspek di formulir isian. Nanti kita lihat. Nah, untuk pelayanan ini hanya dari orientasi pelayanan. Kalau tidak ada komplain, maka nilainya adalah 100. Jadi semakin banyak komplain, nanti akan semakin berkurang. Poin berikutnya kita lihat integritas. Itu dari dua aspek. Dari hukuman dan dari penghargaan. Nah, dengan polini yang tadi, kita bisa lihat sudah 97 skornya. Jadi kalau mengisi atasan langsung, itu pasti aman. Selanjutnya untuk komitmen, diambil dari apel dan upacara. Ini nilainya kalau kita di atas dari standar minimal, maka akan 100. Tapi kalau kurang dari standar minimal, maka nanti nilainya akan semakin berkurang. Dia persentase dari kehadiran real dibagi dengan nilai inisiasi. Untuk disiplin, dia dari kehadiran hari kerja. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa antara atasan langsung dan rapat atasan langsung sangat berpengaruh. Kita lihat di sini ada tiga ceklisan. Nilainya nanti kita bisa cek dikerjasama. Jadi kalau kita hanya mengisi rapat atasan, itu hanya 5%. Ini kalau tiga poin, kita dapat skor 95. Kalau hanya atasan langsung dan rapat, itu kalau tidak salah 85. Tapi kalau hanya rapat atasan langsung, nanti skor kerjasamanya itu hanya 5%. Dan ini nanti akan berpengaruh di nilai prestasi kerja kita. Hanya 5 nanti dikerjasama. Akibatnya nanti kita sulit untuk naik tangkat di baratnya. Kita cek kembali di akun yang lain. Kita lihat kalau hanya mengisi dua poin. Saya cek di perilaku bulanan. Kita lihat di bulan sebelumnya. Karena bulan November masih dalam proses penilaian atasan. Kita cek di bulan Oktober. Nilai saya adalah 96,40. Kita lihat detail nilainya. Saya fokus di kerjasama. 85. Itu dari dua ceklisan. Nah ini kalau untuk atasan langsung nilainya adalah 80. Untuk rapat atasan langsung nilainya 5. Jadi pastikan yang wajib kita isi adalah atasan langsung. Bukan rapat atasan langsung. Supaya nilainya di atas 75. Karena standar minimal baiknya kan 75 kalau tidak salah. Nah untuk yang rapat perangkat daerah mungkin dengan stimulasi tadi sekitar 10 poinnya. Yang lain entah mungkin hanya 1, 1, 1 poinnya. Nah ini tadi atasan langsungnya wajib ya. Jangan lupa untuk mengisi atasan langsung. Bukan rapat atasan langsung. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Nanti video lain kita coba bahas bagaimana mereview dan bagaimana nanti kita melaporkan penilaian tahunan. Semoga cukup. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.